Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat pencinta bonsai berjumpa lagi dengan saya Teguh Rizal di channelnya Teguh Rizalisi oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya coba melakukan atau memberi tutorial pada teman-teman pencinta bonsai cara melakukan perawatan pada bonsai yang sudah kerdil jadi dengan harus hati-hati kita buang jari-jari pada pelepah dan sampai ada tunas baru yang terluka karena risiko tinggi kita melakukan bonsai yang sudah kerdil karena rapat antara pelepah-pelepah untuk susah juga kita melakukan pembersihan untuk buang jari-jari oke teman-teman langsung saja saya melakukan pembersihan pada bonsai yang kerdil ini pelupanya bisa kita tarik itu lagi karena sudah kelihatan tua ini jangan kita potong dulu ini adalah pelepah yang pertama jadi kita biarkan seperti ini jadi teman teman kalau bonsai yang sudah kerja seperti ini kita tidak perlu buang-buang pelepah yang kita buang kita lihat-lihatan lebih bagus nanti dia akan layu dan akan kering sendiri baru kita pokok selamat menikmati selamat menikmati ini selanjutnya kita cari yang ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dalam tengah kedua dari kelihatannya lebih kecil karena kami bisaNo penara ini penara tingas tingas yang untuk kecil daun untuk selanjutnya kita buang jaring-jaring pada tunas baru ini harus dengan hati-hati ya teman-teman supaya tunas barunya tidak terbuka oke teman-teman inilah hasilnya proses buang jaring pada pelepah dan biar daun oke teman-teman lihat pelepahnya sudah bersih kita harus bersihkan dengan ekstra hati-hati ini ada tunas baru lagi bawa keluar oke teman-teman terimakasih telah mengisikan video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya untuk mengikuti perkembangan saya selanjutnya terimakasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih